Rumah Sa'ayun Selamat datang di channel Kinawikrama Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda dan keluarga Amin Assalamualaikum Om Swastiastu Salam Kebajikan Salam Sejahtera Rahayu 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 Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bagian tubuh hewan yang dipercaya berkekuatan mistis yang bisa bikin kaya raya salah satunya adalah mustika ular kobra Banyak spesies binatang yang terancam punah akibat perburuan liar yang semakin tinggi termasuk ular kobra Tidak cuma untuk dikonsumsi, beberapa bahkan memburu bagian tubuh hewan untuk dijadikan jimat yang dipercaya berkekuatan mistis dan sakti Berikut ini akan admin jelaskan berkekuatan yang dipercaya berkekuatan mistis yang sangat luar biasa Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Berikut ini penjelasan selengkapnya di mana urutan pertama adalah mustika rantai babi Sesuai dengan namanya mustika rantai babi merupakan benda yang dimiliki oleh seekor babi Mustika rantai ini sendiri memiliki bentuk lingkaran di mana dikelilingi oleh bulu-bulu berwarna hitam Masyarakat percaya jika rantai babi ini memiliki kegunaan yaitu untuk kekebalan atau perlindungan badan seseorang Kelebihan yang dimiliki dari rantai babi tersebut si pemilik tidak membacakan mantra Karena secara otomatis benda ini bisa berfungsi dengan sendirinya Namun efek dari rantai babi ini tubuh pengguna akan mengalami gatal-gatal Konon rantai babi ini hanya dititipkan kepada babi hutan oleh makhluk hunian atau yang lebih dikenal dengan sebutan bangsa halimun Karena hal tersebut konon untuk mendapatkan jimat ini sangat sulit dan hanya orang yang dianggap sakti yang mampu untuk mendapatkan 2. Mustika ular kobra Di dunia maya pernah dihebohkan dengan sebuah video di mana memperlihatkan seorang pria yang mencoba menangkap seekor ular kobra Namun anehnya setelah berhasil menangkap ular tersebut pria ini mencoba mengambil suatu benda yang berada di dalam kepala ular berbekal sebuah pisau Pria ini berhasil mengeluarkan sebuah batu hitam dari dalam kepala ular kobra Terlihat sebuah batu hitam keluar dari dalam kulit si ular Bahkan batu ini terlihat berkilap mirip seperti permata Melihat hal ini banyak yang mengatakan kalau batu hitam tersebut adalah mustika ular Mustika ular sendiri sering dijadikan jimat yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang tinggi dan umumnya muncul dari ular secara gaib Memang tidak sedikit yang beranggapan kalau mustika ular sebenarnya hanya akal-akalan dukun semata Bahkan menurut panji petualang mustika ular sengaja dimasukkan oleh oknum demi meraup keuntungan 3. Telur Ayam Jago Salah satu benda yang diyakini beberapa kalangan mempunyai khasiat bagi kehidupan manusia adalah mustika telur dari ayam jago Sesuai dengan namanya mustika telur ayam jago merupakan sebuah telur yang keluar dari ayam jago atau jantan Ciri-ciri mustika telur ayam jago ini mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil dari ukuran telur ayam pada umumnya Serta mempunyai cangkang yang sangat keras dan tidak pernah membusuk Beberapa orang percaya kalau mustika telur ayam jago ini sangat berhasiat untuk pengobatan dan juga keharmonisan dalam rumah tangga Meski begitu menurut para peneliti fenomena langka ayam jantan yang bertelur ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah Para peneliti juga mengatakan kalau ayam jantan yang bisa bertelur ini memiliki kemungkinan 1 banding 1000 ekor ayam jantan 3. Taring Raja Babi Hutan Konon salah satu benda dari seekor hewan yang dipercaya oleh beberapa orang mempunyai kekuatan mistis adalah Taring Raja Babi Hutan Seseorang yang mempunyai Taring Raja Babi Hutan dipercaya akan memiliki ilmu kebal dari berbagai sajam Seperti pedang atau golok tidak cuma itu si pemilik juga akan kebal terhadap pukulan Biasanya para pemilik Taring Raja Babi Hutan akan memakainya Meski dipercaya bisa memberi ilmu kebal terhadap pemakainya Namun untuk mendapatkan Taring Raja Babi Hutan ini sangat sulit Seseorang yang ingin mendapatkannya harus melalui perjuangan yang keras serta beresiko kematian Tidak cuma itu pemilik Taring Raja Babi Hutan juga dilarang melakukan hubungan badan selama masih memilikinya Dan ketika dilanggar maka pemilik Taring Raja Babi Hutan ini akan kehilangan kekuatan kebalnya dan bisa mengalami musibah dan malapetaka 5. Jimat Harimau Mungkin dari banyaknya hewan yang diyakini oleh beberapa orang memiliki kekuatan mistis Ada satu hewan yang dipercaya kalau hampir seluruh bagian tubuhnya bisa dijadikan jimat mulai dari kumis, kuku, tulang hingga kulit harimau diakini memiliki banyak khasiat Misalnya saja seperti kumis harimau yang dipercaya mampu memberi aura positif serta kewibawaan Ada juga kuku harimau yang diyakini bisa untuk kekebalan dan penambahan kekuatan fisik Karena inilah banyak perburuan harimau yang akhirnya membuat harimau ini terancam punah 6. Ekor Cicak Bercabang Di bagian tubuh binatang yang juga sering jadi incaran adalah ekor cicak cabang 2 Ekor cicak yang bercabang ini banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia mampu membawa keberuntungan bagi yang memilikinya Banyak kepercayaan zaman dulu yang mengatakan bahwa kegunaan cicak ekor bercabang sangat bagus untuk siapa saja yang suka bermain togel ataupun judi Masyarakat Melayu percaya bahwa siapa saja yang mempunyai atau menyimpan cicak ekor bercabang akan selalu menang dalam permainan judi Cara menggunakan ekor cicak bercabang ini juga dipercaya sangat mudah hanya cukup disimpan saja dalam kalung ataupun dalam tempat tersembunyi Namun sebelum disimpan ekor cicak ini harus dikeringkan terlebih dahulu agar tidak busuk Ekor cicak yang sudah dikeringkan ini kemudian disimpan dalam dompet ataupun dalam tempat yang tersembunyi Dan harus dibawa kemanapun agar pemilik selalu mendapatkan keberuntungan Masyarakat Indonesia dan Melayu juga percaya bahwa cara menggunakan ekor cicak bercabang yang paling efektif adalah Dengan menyimpannya dan memberikannya mantra pada saat akan digunakan Mantra yang beredar di masyarakat sangat beragam ada yang menggunakan bahasa Jawa ada pula yang menggunakan bahasa Melayu asli 7. Kulit Kerbau Lando Mungkin banyak dari kalian masih sangat asing dengan benda jimat dari hewan yang satu ini Jimat ini bernama kulit kerbau lando uniknya sebagian orang percaya Jika memiliki bagian kulit yang ada bulunya dari kerbau lando Maka orang tersebut akan kebal terhadap benda tajam apapun Menariknya tidak ada efek samping atau pantangan apapun untuk mendapatkan khasiat dari kulit kerbau lando ini Sayangnya jimat kerbau lando ini sangat sulit didapatkan Hal itu karena kulit kerbau lando ini bukanlah benda yang berasal dari alam gaib Karena kulit kerbau jenis ini yang sudah diberi ajian tertentu Beberapa orang mengatakan kulit kerbau lando yang asli Hanya bisa didapatkan dari seekor kerbau yang dipelihara oleh orang sakti zaman dahulu Yang bernama Sheikh Jangkung Dalam ceritanya kerbau peliharaan Sheikh Jangkung ini diketahui kebal terhadap benda tajam Sehingga diperlukan senjata khusus untuk menyembelihnya Nah dari sinilah akhirnya kulit dari kerbau ini dipotong-potong menjadi banyak bagian kecil Dan menjadi rebutan orang-orang pada saat itu Nah itu tadi bagian tubuh hewan termasuk mustika ular kobra memiliki jimat yang dipercaya berkekuatan mistis Bahkan bisa bikin kaya raya, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh